Wah, cukup ini Padahal, ya padahal ini hanya disini aja tuh Ininya Nah, ini kawan-kawan nampak bagian luarnya sudah di Pengelangan bahasa Bermak Saya turunlah, kan, turun Ya, kan, hati-hati, kan Ini nanjak licin Bismillahirrahmanirrahim Entah bisa naik atau enggak tuh motor dia Aduh Awas, awas, kan Awas, awas, awas Salah nginjak, inget, jatuh Kade makan, aduh Karem, karem Ya, pokok nama Saya turun kalau ini, kan Kalau repot Ya, digi satu langsung, kan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Turunnya-nya ini enggak kaleng-kaleng Aduh, apalagi ini, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah, kan Tapi ini kalau motor Matic agak ngeri, kan Agak ngeri Ini masih bisa kebantu oleh Oper gigi, ya Paling saya paling repot, kan, kalau motor motor sudah di Masih meluncur Susah nahan Susah itu mah udah Ya meluncur aja udah Akhirnya Saya sampai Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan Akhirnya saya sampai di kampung Sudimampir Memang beberapa hari ini Di Cianjur itu ada hujan kawan-kawan ya Namun memang intensitasnya tidak terlalu tinggi Namun cukup membuat Basah jalanan Dan itu cukup membuat licin kawan-kawan Dan motor saya Alhasil disimpan di kampung lain disana Yang jauh banget Dan saya dijemput oleh Kang Hendar kesini Nah kawan-kawan Tujuan saya ke kampung Sudimampir sekarang ini Adalah untuk acara selamatan Katanya Kang Warga disini Meskipun ini hanya sekedar renovasi Pengen selamatan Boleh saya bilang Dan kawan-kawan Sebelum selamatan Kita akan lihat dulu Bagaimana Keadaan Masjid Yang sudah kita renovasi Kawan-kawan Beberapa warga Memang sudah Berkumpul Kawan-kawan Untuk mengadakan acara selamatan Assalamualaikum Bapak-Bapak Puntan Puntan Ngeringalangkung Ya Jadi Kebetulan ini hari Jumat Dan saya Sayang sekali Tadi tidak Jumatan disini Teh Sayang sekali Saya tidak bisa Jumatan disini Tadi saya Jumatan Di kampung Sebelum kampung ini Yaitu kampung Pasir Bentang Karena gak keburu Kawan-kawan Ya Jadi saya kampung Jumatannya di kampung lain Dan seperti inilah Kawan-kawan Penampakan musola yang Sudah dibangun Atau Bukan sudah dibangun Sudah direnovasi Oleh dana Dari Donatur Petualangan Alam Desaku Nah kita akan lihat Dari sebelah sini dulu Ya ini pagernya Alhamdulillah Dipagar sampai dengan Seperti ini tuh Ya melingkar ke sana Sehingga tidak akan Ada ayam atau gogog Masuk ke sana Ya Nah Di bagian dalam pagar Juga dari kolong masjid Itu sama sekali Tidak ada akses Ya Nah itu kawan-kawan ya Tidak ada akses Untuk Ayam Ataupun gogog masuk Jadi sekarang Masjid ini Sudah sangat aman Dari Binatang Seperti ayam Dan juga anjing Ya Nah seperti ini Kawan-kawan Wah Alhamdulillah Kang Alhamdulillah Masjid sudah beres Kang Ya Ya Alhamdulillah ya Dan sekarang Kita akan selamatan Ini nampak Dari depannya Seperti ini Kawan-kawan Kita lihat dulu Bagian Bagarnya dulu Ya Tuh Cakep banget lah Alhamdulillah Bah Ada bang Abah Alhamdulillah Ya Dan ini Adalah Tempat Wuduhnya Tuh Tempat Wuduhnya Alhamdulillah Oh Beduk juga pindah kemari Nah kawan-kawan Waktu itu Saya ini Mau di GRC Sama saya Ini sebetulnya Masih bilik Ya Ini tadinya Mau pull GRC Termasuk ini Yang bilik-bilik ini Mau pull GRC Termasuk itu Kawan-kawan Yang sedikit tuh Bagian langit-langitnya ya Namun dikarenakan Jalannya longsor Ya bah ya Jalannya longsor Jadi tidak bisa Tidak bisa melakukan Pengiriman Akhirnya ya Sudahlah Tidak diganti Kawan-kawan Untuk itu ya Tapi ini juga ada Alhamdulillah Ini Air Wuduhnya Coba kita lihat Ya Apakah sudah mengalir Atau belum Sudah Sudah mengalir ya Nah Coba kita lihat Kawan-kawan Yang ini deh Seperti apa Air alirannya Oh cukup Kawan-kawan Ya Cukup baik Ini Cukup deres lah Ya Coba yang sebelah sini Wah Cukup ini Padahal Ya Padahal ini Hanya disini aja tuh Ininya Apa namanya Torrennya Ya Anggaplah Seperti galon air minum ya Tidak terlalu tinggi Tapi dia juga Masuk ke gelas kan Cukup deras Apalagi ini Airnya cukup banyak Di torren Sehingga akan Mengakibatkan tekanan Yang lebih tinggi Kawan-kawan Dan alhasil Keluarnya Tidak terlalu melempum Bagus banget Lalu ini ternyata Tempat uduhnya Dibikin Selokan Ya Dikamalirgin Mencek Jadi dibikin Salokan kecil Sehingga Aliran Wudhu itu Kesini Kawan-kawan Ya aman Tidak akan Membasahi Bagian tempat Masjid Tadinya sih Saya pengen Di pralon Kawan-kawan Kesana Tuh ya Sampai ke sana Tapi karena Pengirimannya terhambat Oleh longsornya Jalan Akhirnya Tidak bisa Dikirim Kawan-kawan Dan akhirnya Dibatalkan Rencana penggunaan Paralon itu Sejujurnya Tempat uduh ini Sangat sederhana Namun ini Cukup Kawan-kawannya Dibanding kemarin Tanpa Tempat uduh Sama sekali Ini cukup Apalagi ditutup Seperti ini Jadi ayam Gogo Tidak akan Bisa masuk Ke area Musola Alhamdulillah Ya Terutama Kalau ayam Mungkin masih bisa terbang Kalau ayam Ya kalau Ayam yang sampai terbang Menakal Banget itu ayam Aslinya Ayamnya puncit pak Puncit kan Walaupun yang terbang Tukah aja Gitu kan Kepuncit Benar kan Benar ke rumah aja Sekarang kita lihat Bagian pelaponnya Pelaponnya Seputarannya Sudah di pelapon Kawan-kawan Sampai dengan Termasuk ke sebelah Sini Dan kesana Juga sudah Dan ini Kawan-kawan Ada tambahan Kanopi Nah Ini kurang lebih Setengah meter Tambahannya Ya Sehingga Jatuhnya air itu Tidak Mengenai pagar Dan juga Tidak mengenai tembok Ini kawan-kawan Jatuh airnya tuh Bisa kelihatan ya Ada bekas airnya tuh Ya kurang lebih Kalau saya taksir Satu jengkal Itu Mungkin Sepuluh senti Sepuluh sentian Nah sehingga nanti Masih ada space Sebetulnya Untuk ditanami bunga Atau apapun Sehingga Jatuhnya air Tepat Di sampingnya bunga Dan mengakibatkan Cipratannya Tertahan oleh bunga Dan tidak masuk ke dalam Nah ini kawan-kawan Nampak bagian luarnya Sudah di Pelapon semuanya Dan termasuk Kanopi ini ya Jadi jatuhnya air Itu tidak mengenai pagar Apalagi mengenai Teras bagian dalam Tuh ya Jadi udah diperhitungkan Bagus ya Sip Mantap Nah ini juga sama Kawan-kawan ya Kesini tuh Sudah di Pelapon juga Sampai dengan ke belakang Ya oke Sekarang kita akan Coba masuk ke Bagian dalam ya Assalamualaikum Bapak-bapak Punten Ngeri ngalangkung Sakedap Hoyong tunggu Lati ngalika Lebatnya Punten Nah ini dia Kawan-kawan Bagian dalamnya Subhanallah Walhamdulillah Sekarang Rapih banget Dengan karpet Barunya nih Masya Allah Tabarakallah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh Seputarannya sekarang Rapih banget Meshallah ini Masya Allah Alhamdulillah Ini bagian Imamnya Ya Ini saya kasih Spesial Sajadah untuk Imamnya Yang Bagus punya Ya Dengan Warna Tidak jauh Dengan warna dinding Sehingga Sehingga serasi Ini juga jendela Jendela yang kemarin Tompang Camping Sekarang Udah cakep Banget Ya Cakep Banget jendelanya Tuh Masya Allah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Wah ini bagian Bagian luar jendelanya Sekarang Ya Jadi Tambah semangat Yang ibadahnya Mudah-mudahan Ini KWH KWH ini juga Baru nih Kawan-kawan Baru Dan ini Angin-anginnya Dikasih kasah nyamuk Seperti ini Yang kemarin Waktu itu Kita beli Kawan-kawannya Pokoknya mantap Kawan-kawan Untuk papan Bagian bawah ini Maaf pakai tangan kiri Itu memang Tidak kita ganti Karena ini Masih sangat kokoh Kawan-kawan Masih sangat kokoh Sekali untuk ini Hanya sekarang Dilapisi oleh Karpet yang Sangat cantik Karpet ini Dipersembahkan oleh Bapak Muhammad Air Dari Singapura Terima kasih banyak Untuk Bapak Muhammad Air Mudah-mudahan Ini akan menjadi Ladang amal Di sini Amin Amin Nah ini Temboknya Kawan-kawan Ini Kalau menurut saya Cukup ya Memang Ini tidak di keramik Hanya di pelur aja Tapi ini Cukup rapih Dan cukup baik Ya Kalau menurut saya Untuk sarana ibadah Juga ini Sudah sangat cukup banget Kawan-kawan Ini bersih dan rapih Pembuatannya Apalagi Kalau misalnya Ini dikasih tikar Itu akan lebih bersih Lagi dan lebih baik lagi Seperti sudah disampaikan Di video sebelumnya Sebetulnya Untuk lebarnya Tembok ini Awalnya itu kurang lebih 60 sampai dengan 70 cm Akan tetapi Yang terjadi adalah Ini sekitar 120 cm Kawan-kawan Ya 120 cm Begitu juga yang depan Yang depan itu Tadinya cuma mau 1 meter 20 ke depan Ya Ternyata itu Hampir 2 meter Tapi alhamdulillah Ada rejakinya Dan akhirnya Renovasi ini juga Selesai Kawan-kawan Ya Nah ini juga sama Kawan-kawan Seperti disampaikan Di video sebelumnya Jadi ini Sebetulnya awalnya Ini tidak termasuk Kedalam perencanaan Untuk Renovasi Awalnya ini Semuanya ini Dengan menggunakan Bilih Kawan-kawan Namun Akhirnya Semuanya Seputarannya ini Dibongkar Dan diganti Dengan menggunakan GRC Kawan-kawan Sampai dengan Kesana Kesebelah sana Kawan-kawan Petualangan Alam Desaku Sebetulnya Renovasi Musola ini Pionernya adalah Bapak Haji Rohibun Hussein Di Jakarta Pada waktu itu Melihat mungkin Tayangan saya Yang di kampung Sido Mampir Katanya Kang Itu tolong Pelaponnya diberesin Dan juga bagian dalamnya Di GRC aja Semuanya Gitu lah Itu hanya itu aja Kawan-kawan awalnya Berapa biayanya Saya bilang Kurang lebih 5 juta Lah Pak Gitu loh Untuk pelapon Ini dan juga Dengan bagian dalam Gitu loh Ternyata Kawan-kawan Yang hasil ini Semuanya Akhirnya dibongkar Dan diganti oleh Warga sini Terus ada KWH juga baru Terus Ini yang sangat Di luar perencanaan Ini Yang saya dudukin Teras ini Itu juga Akhirnya Masyarakat minta Termasuk Tempat hudu Kawan-kawan Torn Selang Warrol Juga Itu semua Di luar perencanaan Kawan-kawan Dan alhasil Apa namanya Pembangunan ini Menghabiskan dana Kurang lebih 15 juta rupiah Yang nanti Saya juga akan Sampaikan di season Terakhirnya Kawan-kawan Terakhirnya Terakhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah Beberapa jamaah Sudah menempati tempat duduk Terima kasih banyak Tinggal masih menunggu Beberapa lagi Yang belum datang Katanya Belum datang semuanya Pak ya Alhamdulillah 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 tempat mulia itu tempat mulia kapan mulia disebutkan masjid langar bahasa masjid yang disebutkan masjid tempat mulia masjid musallah ala ilaha 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi syukur mari kita pencetkan kepada Allah bahwa pada kesempatan siang hari ini menjelang sore kita bersama-sama bertumpul untuk mengadakan syukuran atau selamatan atas selesainya renovasi masjid 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 di kampung sidumampir desa girimoya kecamatan cipu barat kerugatan cianjur perlu bapak-bapak ketahui bahwa masjid ini menghabiskan berapa mungkin bapak-bapak pengen tahu juga ya dan ini sebagai transparansi untuk seluruh donatur ya pak ya jadi awalnya waktu bulan puasa kemarin saya kan bikin video disini bapak-bapak ya dan ternyata ada Pak Haji Rokhi Bumseng di Jakarta ya mengklopori untuk katanya kan itu tolong direnovasi masalahnya pada waktu itu sih hanya tolong direnovasi bagian dalamnya ini kan hanya sebagian saja yang di GLC ya dan kelopornya sama sekali dulu di apa yang luarnya ya mungkin awalnya itu saja tapi alhamdulillah berkembang nih si akang gak tanyakan gak punya jahat guru gak punya KWH pengen pake kubah pengen pake teras hoyong karpet hoyong segala macem alhamdulillah tapi banyak mohon yang semula Bapak-bapak itu Bapak Haji Rokhi di Jakarta memberikan dana 5 juta rupiah ya tapi saya percaya diri karena saya masih punya sisa pembangunan muskola di daerah Bandung Barat di daerah Cikorna itu 9 juta 900 jadi kalau Bapak-bapak mau apa-apa ya saya tuduhin aja apa-apa lagi ini untuk perusahaan mas gitu ya Pak ya jadi sederhin jalan ada juga tuh donatur dari Singapura buat pengamatan karir kan saya mau nyumbangin karpet katanya alhamdulillah nyumbangin karpet ngirim 3 juta 200 Pak cukup gak kan lebih dari cukup saya bilang nanti kelebihannya seperti biasa akan kita tabungkan untuk pembangunan muskola-muskola lain yang berada di daerah Cianjur dan sekitarnya apa ya terus juga ada kemarin Bapak Ahmad dari Tangerang kan katanya ini ini 5 juta buat pembangunan masjid jadi untuk kawan-kawan petualangan sebetulnya untuk renovasi muskola ini saya tidak mau donasi tidak buka donatur jadi tidak oh ya silahkan yang mau nyumbang buat masjid saya gak waro-waro seperti begitu Bapak-Bapak tapi ini Alhamdulillah ada aja orang yang termawan untuk pembangunan renovasi muskola ini Pak dan sekarang juga Bapak-Bapak saya juga sekarang menghadapi pembangunan yang lebih besar lagi nah kalau ini mungkin akan berpondanasi untuk suruh beraturan petualangan jadi ada pesantren di daerah apa tadinya Papuya daerah Putih Condong kalau tidak salah ya Putih Condong itu menginginkan dilihatkan kesana ada pesantren tidak punya masjid gitu loh yang insya Allah mungkin suatu hari saya akan datang kesana ya karena ini urusannya pesantren tentu membutuhkan biaya yang lebih besar lagi baik Bapak-Bapak jadi total donasi di Bapak-Bapak dan sisa pembangunan muskola di Cekonan adalah 18.611.000 rupiah ya Bapak-Bapak 18.611.000 rupiah pengeluaran Bapak-Bapak nih banyak banget pengeluarannya ya pokoknya dari awal sampai dengan sekarang ini pengeluaran itu 15.060.000 rupiah ya dan sisanya 3.551.000 nah sisa ini ini akan digunakan untuk pembangunan masjid di Kampung Bapak-Bapak ya mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan jadi dari awal ini dananya tadinya mau 5 juta Alhamdulillah ada tambahan tanpa diminta tanpa diminta bantuan Alhamdulillah ada tambahan ya dan akhirnya dan ini musola ini renovasinya menghabiskan 15.060.000 beribu terima kasih untuk seluruh rupiah petualan Alhamdulillah semoga yang telah dikeluarkan untuk pembangunan musola ini mudah-mudahan diganti terlipat ganda dilipat gandakan pahalanya semoga dilancarkan segala urusannya panjang umur sehat walafiat selalu dengan keberkahan dan juga dalam rimpunan Allah s.w.t amin amin untuk itu siapa yang mau saya mau dijam kubur musola ini pak dengan kolestan dengan dengan kolestan adalah mewakili baiklah kolestan dengan mengucap bismillah wakil kami telah selesai merenovasi musola ini ada karver kwh dan juga kubah dan lain-lainnya saya serahkan kepada pak ustan mudah-mudahan bisa di memanfaatkan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan semua donatur petualan dalam keberkahan amin amin saya terima apa yang bapak selahkan kepada saya secara mewakili dari masyarakat dan jamaah yang ada di sini semoga apa yang bapak menjuangkan dan apa yang bapak korbankan secara khusus melalui dengan bapak mudah-mudahan ada diperima oleh Allah dan diganti pergi perganda di alam punya sampai-sampai di alam akhirat pun ada bisa diambil atau bisa diambil bisa masuk dalam rahmat Allah subhanahu amin amin bukan sekali dua kali masuk masyarakat tempat untuk kotor kemana-mana bapak bapak ya dijaga di bapak 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 ya di bersihkan bapak bapak ya sekali lagi terima kasih banyak mungkin saya cukup sampai di sini bapak bapak ya sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh donatur terima kasih banyak untuk Pak Ustaz para pengajar para penerus agama Islam para habaib para ulama di kampung halaman terima kasih banyak wabila hitap benda ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih